Dari 18.000 hektare izin lokasi perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah kebupaten Sintang, 4.600 hektarnya tidak diperbolehkan menanam sawit, pasalnya masuk kawasan hutan. Bupati Sintang Jarod Winarno mengungkapkan, PT. MNS ini diberikan izin lokasi 18.000 hektare. Tapi ingat, setelah dihitung oleh konsultan RSPO-nya, PT. MNS ini tidak boleh menanam sawit itu kurang lebih 4.600 hektare. Bayangkan tidak boleh ditanam sawit, tapi harus jaga. Sisanya 13.000 hektare, silahkan berunding dengan masyarakat. Jarod memperkirakan, dari 13.000 hektare lahan perkebunan PT. PMNS, hanya 8.000 hektare yang bakal ditanam kelapa sawit. Sisanya masih milik masyarakat setempat. 4.600 hektare harus tetap jadi hutan. Sisanya yang boleh ditanam hanya 8.000. Namun, 8.000 hektare yang ditanam itu adalah sawit yang berkelanjutan. Beliau juga mengatakan, 48 perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang. Namun yang mengantongi sertifikat secara internasional atau RSPO, hanya dua perusahaan, yakni PT. MNS dan PALJ. Sisanya hanya mengantongi sertifikat secara nasional atau ISPO. Di Sintang ini, hanya PT. MNS dan PALJ yang boleh dijual sampai ke Eropa dan seluruh dunia mulai tahun 2020 mendatang. Yang lainnya tidak boleh karena belum ada RSPO. Pohon-pohon sawit, hasil CPO dari pabrik nanti yang dibangun, dari MNS dan dari PALJ yang boleh dijual sampai ke Eropa dan seluruh dunia mulai tahun 2020. Yang lain tidak boleh. Jadi berbahagialah kalau jadi petani plasma di sini. Nanti kalau ada inisiatif dari masyarakat yang ingin tanam secara mandiri, juga berbahagia. Kalau bisa kita storkan ke pabrik mereka ini, maka minyak sawitnya laku dijual sampai ke Eropa. Saya dua bulan lalu diutreh di Belanda. Itulah larangannya. Tidak boleh, dia bilang. Kecuali yang bersertifikat internasional atau RSPO. Sisa 46 kebun sekarang sedang berusaha mendapatkan sertifikat nasional, ISPO. Sisanya lagi berusaha untuk dapat sertifikat dan mau naik kelas juga ke RSPO. Satu kooperasi kita, kooperasi Rimba Harapan di Meraresatu berusaha untuk mendapatkan sertifikat internasional. Kooperasi, petaninya petani mandiri. Jadi betapa pentingnya kita menanam sawit, tetapi harus mendapatkan sertifikat internasional supaya bisa dijual. Lukman Sintang TV melaporkan. uste-irus tersebut membuat diri-命.